Alal al-am wassalam ad-dualiye Untelah uslah aturak Media Arab kaget, bisa-bisanya timnas Indonesia yang dulu cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia kini bisa kandaskan Kuwait sampai bilang begini Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru dari kami Kemenangan timnas Indonesia atas Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17-2024 mengemparkan penggemar sepak bola negara Arab Padahal timnas Indonesia menurut negara-negara Arab dahulu hanya dianggap sebagai tim pelengkap ketika berlaga di kompetisi Asia Seperti diketahui, timnas Indonesia mengawali kualifikasi Piala Asia U17 berbekal tren positif usai tumbang kantuan rumah Kuwait dengan skor tipis 1-0 Satu-satunya, gol yang dicetak oleh timnas Indonesia U17 atas Kuwait disumbangkan oleh pemain keturunan Australia yakni Matthew Baker pada menit ke-8 Setelah berhasil unggul cepat, timnas Indonesia tetap tak mengendurkan serangannya Namun sayang, Matthew Baker gagal mengonversinya menjadi gol Di babak kedua, timnas Indonesia maupun Kuwait cenderung bermain hati-hati Barulah jelang laga berakhir, tim tuan rumah berani lebih menekan Akan tetapi solidnya, lini pertahanan timnas Indonesia U17 yang dikawal oleh Matthew Baker dan Daniel Alfredo mampu mementahkan serangan Kuwait Hingga akhir laga, timnas Indonesia U17 berhasil menjaga keunggulan mereka atas Kuwait sekaligus mengeklaim 3 poin dari tuan rumah Meski sukses ambil poin penuh, namun timnas Indonesia U17 hanya menempati urutan kedua grup G karena di saat bersamaan, Australia menang 19-0 atas Mariana Utara Kemenangan timnas Indonesia atas Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17 membuat penggemar sepak bola negara Arab berasa terkejut Belum selesai polemik antara timnas Indonesia senior dengan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Kali ini skuad Garuda Muda kembali merepotkan negara timur tengah Salah satu media Arab yakni Aljarida memuji keterampilan yang dimiliki oleh para pemain timnas Indonesia U17 saat menumbangkan Kuwait Menurut media tersebut, timnas Indonesia sudah tidak bisa lagi dianggap sebelah mata oleh tim timur tengah lantaran perkembangannya yang cukup pesat Bukan cuma saat melawan Bahrain dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 saja namun tim Muda mereka juga merepotkan negara timur tengah Timnas Indonesia terkenal dengan kecepatannya dalam mengolah bola dan kebugaran fisiknya yang tinggi tulis Aljarida Secara khusus, media yang berbasis di Kuwait tersebut memuji dua pemain timnas Indonesia U17 yang sekarang berkaryar di luar negeri Mereka juga dibekali dua pemain profesional di Liga Australia dan Amerika yakni back Matthew Baker dan striker Lucas Lee lanjutnya Sebagai informasi, Matthew Baker sekarang bermain untuk klub Australia yakni Melbourne City sedangkan Lucas Lee berkaryar di Amerika Serikat bersama De Ansa Forces Di sisi lain, media tersebut kini berani memprediksi jika timnas Indonesia akan menang telak saat bertanding lawan Kepulauan Mariana Jumat 25 Oktober 2024 Mereka bahkan cukup yakin kalau timnas Indonesia akan menutup peluang Kuwait untuk lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Asia U17 Timnas Indonesia yang berlevel menengah bisa dipastikan akan melakoni laga hari ini melawan Kepulauan Mariana dengan mencetak banyak gol yang mungkin akan menentukan nasib Kuwait untuk lolos ke babak ketiga Tutupnya, timnas Indonesia akan bertanding melawan Kepulauan Mariana Utara dalam lanjutan grup G kualifikasi Piala Asia U17 Jumat malam 25 Oktober 2024 Dan bagaimana tanggapan kalian terkait pujian yang diberikan media Arab Saudi tersebut? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!